Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam Layanan Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 23 Juli 2022. Tema Renungan saat teduh kita dengan judul Siang Malam Mikirin Uang. Tanda Tanya, Siang Malam Mikirin Uang. Tanda Tanya, Firman Tuhan Terambil Dalam Amsa Sepuluh Ad yang kedua-dua, Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. 1 Timotius 6 ayat 17, Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, kami ingin belajar bagaimana menyikapi kebutuhan finansial, menyikapi tentang kekayaan, menyikapi uang yang kami pikirkan siang dan malam untuk kebutuhan dan jaminan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan siang malam mikirin uang. Tema ini adalah jikalau ada sebuah alat yang untuk mengukur dan melihat apa yang dipikirkan oleh manusia sepanjang hari, maka kita boleh meyakini salah satu yang prioritas yang ada dalam pikiran yaitu uang. Sehingga tema renungan dengan judul siang malam mikirin uang, semuanya berkaitan dengan uang. Kita ingin menyesekolahkan anak bersangkut-baut dengan uang. Kita mencukupkan kebutuhan setiap hari, makan, pakaian, semuanya bersangkut-baut dengan uang. Apalagi sahabat seperjalanan yang tinggal di Jakarta, keluar masuk jalan, masuk tol, semuanya berbicara tentang uang. Kita bekerja, baik yang berdagang maupun bekerja, maka setiap awal bulan memikirkan uang. Buat yang bekerja, berpikir mendapatkan uang. Buat yang buka toko, buka usaha, mengeluarkan uang. Karena harus membayar para pegawai dan orang-orang yang membantu kita. Yang malam mikirin uang. Bahkan gereja. Tak kalah hari minggu kita ke gereja, juga uang. Harus memberikan persembahan. Lalu, bagaimana kita menyikapi uang? Uang ini dibenci, namun juga dirindukan. Dibenci karena mengapa? Karena dengan uang lah. Juga banyak persoalan hidup itu menjadi terjadi. Orang bertengkar gara-gara uang. Persahabatan putus gara-gara uang. Rumah tangga bercerai gara-gara uang. Peperangan juga berbicara tentang kekayaan alam dan segala macam gara-gara tentang harta juga. Jadi, yang namanya uang, itu dibenci dan dirindu. Dihujat, sekaligus juga dipuji. Itulah uang. Lalu, apa yang salah? Apakah uangnya yang salah atau siapa yang salah? Yang salah adalah diri manusianya sendiri. Kalau berbicara tentang kekayaan, kekayaan itu melebihi uang. Semua yang ada di alam semesta ini adalah pemberian Allah. Jadi, sesungguhnya alam menyediakan kekayaan yang melebihi uang. Itu yang firman Tuhan katakan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kalau uang hanya sebatas uang, maka kita tidak bisa hidup. Kita minum butuh air, bukan butuh uang. Kita makan butuh makanan. Bukan berarti kita butuh lalu kita makan uang. Tidak. Kita berkendaraan butuh kendaraan. Bukan kita berkendaraan pakai uang kertas. Lalu uang kertasnya seperti permandaninya Alibaba. Atau kemudian lampu Aladin. Tidak demikian. Uang hanyalah satu penemuan untuk alat tukar yang memudahkan interaksi hubungan manusia satu dengan yang lain dalam masalah ekonomi. Sahabat perjalanan, pelajaran pertama yang kita perlu nilai adalah sumber kekayaan itu berasal daripada uang. Uang tidak ada artinya kalau tidak ada Allah yang menciptakan segala kekayaan yang ada dalam dunia ini. Menciptakan tubuh kita yang maha karya luar biasa. Sebuah desain, sebuah kehidupan menurut gambar dan rupa Allah. Kita punya mata, telinga. Kita punya mulut. Kita punya hidung, tangan, kaki, organ, tubuh. Sedemikian sempurna. Ini bagian daripada kekayaan. Alam memberikan kehidupan. Ini bagian daripada kekayaan. Kita bisa berpikir diberikan kecerdasan. Ini bagian daripada kekayaan. Kita bisa berpergian ke luar negeri menikmati alam, tak kala liburan. Itu adalah kekayaan daripada Allah. Bagaimana kita mengatakan kalau itu bukan dari Allah? Dengan demikian, firman Tuhan berkata pada bagian sebelumnya dalam 1 Timotius 6.17 Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Seseorang tak kala tinggi hati merasa dirinya lah yang menghasilkan segala sesuatu. Dari tangannya, dari pikirannya, dari kerja kerasnya. Ingat baik-baik. Sewaktu engkau bisa menghasilkan keberhasilan dari tanganmu, siapa yang menciptakan tanganmu? Sewaktu engkau punya pemikiran bilion, ide-ide luar biasa yang menghasilkan uang yang sedemikian besar, siapa yang menciptakan pikiranmu? Sewaktu engkau bisa berpergian kemanapun di dalam dunia ini, dengan kakimu, dengan kendaraanmu, siapa yang menciptakan kakimu? Dan siapa yang menciptakan kecerdasan membuat manusia bisa menciptakan alat transportasi sedemikian luar biasa? Di kemudian hari mungkin ada piknik ke planet Mars atau ke bulan. Lalu kita mengatakan, betapa hebatnya manusia? Tidak demikian. Oleh sebab itu, ayat firman Tuhan berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Lalu apakah salah siang malam mikirkan uang? Yang harus kita lakukan sebagaimana pemas merkatakan, biarlah siang malam kita itu memikirkan, merenungkan firman Tuhan, yaitu taurat Tuhan. Karena orang yang cinta kepada firman Allah, dia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil? Jadi artinya, orang yang di dalam Allah, alam akan memberkati berbagai macam kekayaan, salah satunya tentu finansial, dampak secara tidak langsungnya. Sewaktu engkau diberkati Allah, diberi kesehatan, engkau diberi peluang, dilancarkan jalan kehidupanmu, maka finansial akan datang, efek daripada perjuangan kita, dan tentunya itu adalah tangan Allah yang memberkatinya. Kalau kita lihat dalam Amsa 10.22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, berjuang pagi siang malam, engkau mungkin mendapatkannya, namun hilang dalam sesaat. Namun jika kita sudah mengerjakan bagian kita, dan Allah mau memberkati kita, engkau menutup mata, dan dalam keadaan tidur pemasmur mengatakan, Tuhan memberikan berkat itu kepada sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan, siang malam mikirkan uang. Ini adalah bagian yang, bagian tanggung jawab hidup kita. Namun jangan lupa, seluruh berkat itu berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati, maka satu aliran berkat sekecil apapun, tidak pernah sampai kepada kita. Biarlah kita boleh mensyukuri, kekayaan yang terbesar, adalah Allah sumber di atas segala sesuatunya. Biarlah tak kalah kita berkekurangan, kita mengandalkan Tuhan. Tak kalah kita berkelebihan, jangan jatuh ke dalam dosa tinggi hati. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, terima kasih kebenaran firman Allah yang mengajarkan kami menyikapi tentang uang dengan benar dan dengan baik. Hambamu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan. Tuhan akan kau buka sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.